Pemirsa, harga beras kian merangkak naik, bahkan kenaikan mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per karungnya. Kenaikan harga beras ini telah terjadi sejak seminggu terakhir, akibat harga beras kian naik, membuat para pedagang tak mampu menstok beras premium. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindaudina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sejumlah beras premium di seluruh Indonesia berangkak naik. Begitu pula di tingkat pedagang, terkhusus di pasar tradisional Kota Kuala Tunggal. Kenaikan harga beras ini menjadi keluhan bagi para pedagang dan sepi pembeli. Salah satu pedagang di pasar parit, Tangguh Rajo Ilir, Ah Badi, membedarkan jika saat ini harga beras premium kembali meragak naik. Bahkan kenaikan mencapai Rp 5.000 hingga Rp 10.000 perkarungnya. Di mana sebelumnya harga beras berbagai perek ukuran 5 kg atau perkarungnya di harga Rp 72.000 perkarung ukuran 5 kg, menjadi Rp 78.000 perkarung 5 kgnya. Sedangkan beras ukuran 10 kg sepuluhnya harga Rp 148.000, kini naik menjadi Rp 158.000 perkarung ukuran 10 kg. Selain itu, hingga saat ini beruntungnya beras SPHP milik bulog selalu tersedia di tingkat pedagang. Sehingga meski beras premium mahal, beras SPHP masih tersedia dengan baik. Beras naik Rp 5.000, yang Rp 20.000 perkarung, datu yang Rp 10.000, Rp 3.000.000 perkarung. Ini premium dia? Premium, iya. Kalau beras kampung naik? Beras kampung agak turun. Turun ya? Iya, kan sekarang saya penan banget. Belum ada pasukan lagi di sini. Kalau selain beras apa lagi? Yang goreng, minyak goreng. Yang kiluan dia? Yang kiluan itu sudah 18, per kilonya biasa kan 17. Kalau guloh? Guloh agak turun, bang. Kalau kilunya 17. Selain itu kalau telur aman lah ya, hargo telur? Masih stabil biasa, iya. Kalau sekarang nih, kalau beras nih, SPHP masih diminati seperti apa? Masih diminati, agak kurang. Lembut sih ya, lembutnya sih berasnya. Hargo nya berapa sekarang? 62.000 per 5 kg. Tapi stok selalu tersedia lah, bang ya? Sudah, terus-terus. Kapan kita minta, ada itu kalau SPHP. Lebih lanjut, Ah Badi menambahkan, selain beras, sejumlah harga Sumpako turut naik. Salah satunya seperti gula pasir dan minyak goreng. Dan rata-rata daik Rp1.000 per kilo atau perkebasannya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan, Jek TV, melaporkan, Jek TV, melaporkan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan, Jek TV, melaporkan, Jek TV, melaporkan, Jek TV, melaporkan.